Sidang Fonis Barada Eliezer yang dimulai Rabu 15 Februari di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat berharap Fonis Eliezer lebih rendah dibanding 4 orang terdakwa lainnya. Keluarga menilai Eliezer orangnya sudah jujur dalam membuka kasus ini dan kooperatif dalam persidangan. Sedangkan 4 orang terdakwa lainnya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Makruf, dan Riki Rizal tidak jujur. Bahkan keempat terdakwa ini selalu berbohong setiap persidangan. Semuanya selalu memfitnah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal. Untuk Eliezer dia kreatif ya, terus dia jujur dan dia mau mengakui kesalahannya itu hal sudah luar biasa. Dibanding 4 orang tersangka lainnya? Iya, 4 tersangka lainnya selalu berbohong ya. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi, tidak mau mengungkapkan kebenarannya. Tapi Eliezer mau ya membuka apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia kasih tahu di persidangan. Ada harapan kita ponis Eliezer ini lebih rendah dari 4 tersangka nantinya? Iya, harapan kita semoga Eliezer lebih rendah dari 4 tersangka itu. Keluarga menilai dengan kejujuran berada Eliezer semua kasus ini terungkap. Sehingga terungkap skenario jahat Fatih Sambu. Apabila kasus ini tidak diungkap oleh Eliezer, maka kasus ini akan tertutup. Tidak tahu sebenarnya siapa otak dan dalang pembunuhan ini. Kasus ini sudah banyak melibatkan anggota polisi lainnya. Bahkan perwira polisi banyak yang sidang etik. Cuma di Kompas TV Jamin.